Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusanda Wediarto Dari penjelasan kimia Ini akan menjelaskan Tentang Hubungan energi dalam Baksi reaksi kimia Ini dapat anda baca Dalam buku Ray Moncang Berit 1 Di bab ke 6 Ini penjelasan mengenai hubungan energi Dalam baksi reaksi Energetika Bisa disebut juga termokinia Ini adalah konsep Sistema Apa yang akan Dipelajari Di dalam bab ini Jadi keseluruhan bab ini Terkait dengan pembahasan Mengenai termokinia Saya akan jelaskan apa termokinia Ini dikaitkan dengan Kalor atau heat Kemudian Ada pembahasan mengenai sistem Sistem Kemudian ada lingkungan Kemudian kaitannya dengan aliran Kalor Bisa eksotermik atau endotermik Kemudian pengukuran kalor Pengukuran kalor itu menggunakan Metode yang dinamakan kalorimetri Alatnya adalah kalorimeter Dari kalorimeter itu kita akan dapatkan Ada Perubahan energi Dan perubahan entalpi Kemudian Dari perubahan energi itu kita dapat Mengetahui berapa kerja yang dilakukan Kemudian Ada pengantar kepada Perubahan entropi Kemudian ada perubahan energi Bebas Kemudian ada penjelasan mengenai Penghitungan Perubahan energi Menggunakan hukum HES Kemudian pembentukan Apa namanya Delta HF Delta HF itu adalah Entalpi Pembentukan standar Ada energi Disosiasi Energi disosiasi Ini adalah lingkasan Konsep yang akan dijelaskan Dalam bahasan mengenai termokimia Atau energetika Yang pertama Pembahasan mengenai termokimia Itu diawali Pemahaman kita mengenai energi Energi itu adalah Merupakan sesuatu yang abstrak Yang tidak dapat kita lihat Tapi dapat kita Rasakan Misalnya Bila kita Letih Kita mengatakan bahwa Kita kehilangan energi Jadi tidak seperti Materi Kalau materi itu dapat Dilihat Disentuh Kemudian diukur Ditimbang Tapi Energi itu Lebih kepada Sebagai definisinya Energi adalah Kemampuan Kemampuan Sebagai bentuk Bentuk-bentuk energi Ada energi Radiasi Energi termal Energi kimia Energi nuklir Kemudian energi potensial Energi kinetik Energi kinetik Itu berkaitan dengan Gerak Energi potensial Itu berkaitan dengan tempat Nah ini Disini Fokus daripada Bab Ini Akan memfokuskan Kepada perubahan energi Yang terjadi Dalam reaksi Reaksi kimia Reaksi kimia Itu melibatkan Kalor Kalor itu adalah Perpindahan energi termal Antara dua benda Yang suhunya berbeda Kemudian Suhu itu adalah Pengukuran Energi termal Termal energi Jadi suhu itu Tidak sama dengan Energi termal Kalau suhu itu adalah Pengukuran daripada Energi termal Misalnya Dicontohkan Ketika kita akan Memanaskan Secangkir air Dengan Memanaskan Air Sebanyak satu bak mandi Mana energi Yang lebih besar Walaupun suhunya Lebih besar Suhunya lebih tinggi Secangkir kopi Atau secangkir air 90 derajat Sedangkan Suhu bak itu Sampai 40 derajat Tapi energi Yang dibutuhkan Untuk memanaskan Air Dalam bak Itu lebih besar Energi termalnya Jadi bisa dikatakan Suhu itu adalah Ukuran Sedangkan Energi itu adalah Besarnya Atau kemampuan Untuk Melakukan sesuatu Usaha Itu baik itu Berupa calor Atau Atau Merupakan kerja Kemudian dalam Bahasan Termokimia Itu Sebenarnya Termokimia itu Ada bahasan yang Lebih besar Yaitu Termodinamika Dalam termodinamika Ada bahasan Termokimia Termokimia itu Adalah Ilmu yang mempelajari Perubahan calor Yang menyertai Suatu reaksi kimia Nah sebelumnya Kita perlu Menyamakan Pemahaman kita Bahwa Apa yang menjadi Pusat perhatian kita Itu disebut Dengan sistem Jadi sistem Itu merupakan Apa yang menjadi Pusat perhatian kita Misalnya Sistem itu adalah Air yang terdapat Di dalam botol Kita katakan Sistemnya adalah Air yang terdapat Di dalam botol Sedangkan Di luar daripada Air itu Itu adalah lingkungan Atau surrounding Jadi di luar Daripada sistem Itu kita sebut Dengan lingkungan Contohnya disini Adalah air Dalam botol Itu Dikatakan Sistem Bisa Merupakan Sistem terbuka Bisa juga Merupakan Sistem yang Tertutup Atau sistem Yang terisolasi Nah disini Perbedaan Perbedaan antara Ketiga sistem ini Pada sistem terbuka Itu terjadi Terdapat Terjadinya Perpindahan Masa dan energi Kalau kita Meletakkan air Panas Di dalam botol Yang mulutnya Tertutup Terbuka Kita katakan Sistem terbuka Pada sistem terbuka Itu dapat Terjadi Perpindahan Air Berupa Uap air Sehingga Akan terjadi Perubahan Masa Dan juga Perubahan Energi Dimana Lama-kelamaan Air panas Yang terdapat Dalam botol Yang Mulutnya terbuka Ini akan Mengalami Pengurangan Kalor Suhunya Akan berkurang Ya Artinya Energi Panas Itu dilepaskan Ke lingkungan Yang berikutnya Adalah Sistem Tertutup Sistem tertutup Itu Hanya terjadi Perpindahan Energi Hanya terjadi Perpindahan Energi Karena tertutup Maka masa Tidak ada Tidak ada Molekul-molekul Air yang keluar Daripada sistem Tetap Berada Di dalam Sistem Tetapi Yang terjadi Adalah Terjadinya Perpindahan Kalor Dari Sistem Kepada Lingkungan Yang menyebabkan Suhu Daripada Air Itu akan Berkurang Dan yang ketiga Sistem yang Terisolasi Dimana Terjadi Sistem yang Terisolasi Itu tidak Terjadi Perpindahan Masa Maupun Energi Yang ideal Begitu Misalnya Kita meletakkan Air Dalam Termos Air Panas Terutup Dengan Rapat Kita bisa Mengatakan Bahwa Itu adalah Sistem Yang terisolasi Panasnya akan Tetap Di dalam Situ Kemudian Molekul Molekul airnya Tidak Keluar Ke lingkungan Tetap Berada Dalam Sistem Nah Di dalam Termokimia Itu kita Mengenal Ada Proses Eksotermik Dan Proses Endotermik Yang dimaksud Dengan Proses Eksotermik Itu adalah Setiap Proses Yang Melepaskan Kalor Artinya Terjadi Perpindahan Energi Termal Ke lingkungan Misalnya Reaksi Pembentukan H2O Dari H2 Dengan O2 Itu akan Melepaskan Energi Artinya Energi Dilepaskan Ke lingkungan Oleh sistem Dikatakan Proses Eksotermik Sebaliknya Proses Endotermik Itu adalah Setiap Proses Dimana Kalor Itu harus Disalurkan Ke sistem Oleh lingkungan Jadi Kebalikan Daripada Eksotermik Itulah Endotermik Misalnya Pada saat Proses Dekomposisi HGO Itu terurai Menjadi HG Dan O2 Itu diperlukan Energi Sistem Menyerap Energi Sehingga Terjadi Dekomposisi Menjadi HG Dan O2 Atau Proses Perubahan Dari S Menjadi Cair Proses Mencair H2O Padat Atau S Menjadi Liquid Itu Sistem Menerima Energi Atau Menangkap Energi Maka Terjadinya Perubahan Dari Solid Menjadi Liquid Kalau Kalau kita Gambarkan Diagram Energinya Yang sebelah Kiri Itu adalah Exotermik Ini adalah Exotermik Di mana H2 Bereaksi O2 Itu Melepaskan Kalor Kalor Dilepaskan Dari Sistem Kepada Lingkungan Kemudian Yang Endotermik Endotermik Itu Energi HG Oksida HGO Itu Akan Terdekomposisi Menjadi HG Dan O2 Itu Dia Menyerap Energi Sistem Menyerap Energi Dari Lingkungan Ini Diagram Energinya Jadi Ada yang Diatas Ada yang Di bawah Itu Adalah Kestabilan Dari Molekul Jadi Molekul Molekul Yang Lebih Stabil Itu Akan Berada Dengan Energi Yang Lebih Rendah Nah Di dalam Termo Bahasan Termodinamika Di bahasan Yang Lebih Luas Kita Mengenal Adanya Fungsi Keadaan Fungsi Keadaan Itu Merupakan Sifat Sifat Yang Ditentukan Oleh Keadaan Sistem Terlepas Dari Keadaan Tersebut Dicapai Yang Termasuk Dalam Fungsi Keadaan Adalah Energi Energi Itu Merupakan Fungsi Keadaan Misalnya Digambarkan Disitu Dua Orang Pendaki Gunung Dia Melakukan Perjalanan Dari Satu Titik Startnya Bersama Sama Kemudian Akhirnya Bersama Sama Pendaki Gunung Yang Pertama Dia Melewati Jalan Yang Curam Dari Segi Jaraknya Itu Lebih Dekat Tetapi Energi Yang Diperlukan Itu Sama Dengan Pendaki Yang Kedua Dimana Pendaki Yang Kedua Itu Melalui Jalan Yang Lebih Berliku Tetapi Yang Lebih Landai Jadi Dikatakan Energi Potensial Pendaki Pertama Dan Pendaki Kedua Sama Tidak Bergantung Pada Lintasan Yang Dipilih Energi Merupakan Fungsi Keadaan Maka Untuk Fungsi Keadaan Itu Berlaku Persamaan Delta E Itu Sama Dengan Energi Keadaan Awal Akhir Dikurangi Energi Keadaan Awal Di Samping Energi Itu Juga Tekanan Volume Suhu Juga Merupakan Fungsi Keadaan Sehingga Kita Dapat Menuliskan Delta P Sama Dengan P Keadaan Akhir Dikurangi P Keadaan Awal Delta V V Keadaan Akhir Dikurangi P Keadaan Awal Demikian juga Delta T Sama Dengan P Keadaan Akhir Dikurangi P Keadaan Awal Dalam Kita Mengenal Adanya Hukum Termodinamika Pertama Hukum Termodinamika Kedua Ketiga Nah Disini Dalam Bahasan Ini Kita Hanya Akan Menginggung Tentang Hukum Termodinamika Pertama Dimana Disitu Dikatakan Energi Dapat Diubah Dari Satu Bentuk Ke Bentuk Yang Lain Tetapi Tidak Dapat Diciptakan Atau Dimusnahkan Misalnya Di Persamaan Dapat Dituliskan Sebagai Delta E Lingkungan Sama Dengan 0 Jadi Hukum Tersebut Dapat Dibuat Secara Matematis Atau Delta E Sistem Sama Dengan Min Delta E Lingkungan Jadi Nilainya Sama Hanya Tandanya Berbeda Tandanya Berbeda Ini Ini Ada Contoh Reaksi Eksotermik Reaksi Pembakaran Gas C3H8 C3H8 Itu Dibilang Udara Akan Dapat Menghasilkan Reaksi Pembakaran Dihasilkan Oleh Dihasilkan CO2 Dan H2O Dimana Dalam Pembakaran Tersebut Energi Kimia Yang Hilang Dari Pembakaran Itu Akan Berubah Menjadi Energi Yang Diperoleh Lingkungan Berupa Energi Panas Jadi Energi Yang Hilang Dari Sistem Itu Akan Ditangkap Oleh Lingkungan Berupa Energi Panas Hanya Yang disebut Dengan Hukum Kekekalan Energi Atau Hukum Termodinamika Pertama Bentuk Matematis Daripada Hukum Pertama Termodinamika Untuk Delta E Sistem Itu Adalah Delta E Sama Dengan Q Ditambah Dengan W Delta E Adalah Perubahan Energi Dalam Sistem Kemudian Q Adalah Jumlah Kalor Yang Dipertukarkan Antara Sistem Dengan Lingkungan Dan W W W Kerja Kerja Dilihatkan Oleh Atau Kepada Sistem Persamaan Tersebut 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 Dapat Dapat Sedangkan W Sendiri Itu Adalah Min P Dikali Delta P 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 Bahan Volume Itu Bisa Dijelaskan Nanti Ketika Gas Memuai Terhadap Tekan Eksternal Yang Konstan Berarti Dia Melakukan Sistem Melakukan Kerja Yang Belakang Sistem Kepada Lingkungan Disini Kita Ada Konvensi Ada Kesepakatan Mengenai Tanda Untuk Work Dan Hit Tanda Untuk Kerja Dan Color Jadi Q Dan W Itu Konvensinya Begini Jadi Kalau Kerja Itu Dilakukan Oleh Sistem Kepada Lingkungan Tandanya Negatif Kalau Kerja Dilakukan Oleh Lingkungan Kepada Sistem Tandanya Positif Begitu Juga Color Color Yang Diserap Oleh Sistem Dari Lingkungan Atau Proses Endotermik Maka Tanda Dari Q Adalah Positif Tapi Kalau Kerja Itu Dilakukan Oleh Sistem Sorry Color Itu Dilepaskan Oleh Sistem Artinya Proses Exotermik Itu Tandanya Q Adalah Negatif Untuk Gambaran Untuk Lebih Paham Lagi Kita Akan Melihat Kerja Yang Dilakukan Pada Sistem Dilakukan Oleh Sistem Atau Kepada Sistem W Itu Dari Persamaan Fisika Kita Peroleh Kerja Merupakan Gaya Dikali Dengan Distance Atau Jarak Dalam Termo Dinamika W Atau Kerja Itu Sama Dengan Tekanan Dikali Dengan Perubahan Volume Min P Dikali Tekanan Volume Ini Sebenarnya Bisa Kita Jabarkan Jadi P Dikali V Itu Sama Dengan F Dikali D Karena Tekanan Itu Merupakan Gaya Persatuan Luas Volume Adalah Satuan Volume P Itu F Per D Kwadrat Kalau Kita Kalikan Dengan Satuan Volume D Pangkat 3 Maka Kita Peroleh F D Jadi Sebenarnya Persamaan Ini Sama Antara Dua Persamaan W Sama F D W Sama Dengan Min P D Merupakan Persamaan Yang Dapat Diturunkan Satu Dengan Yang Lain Dan Yang Perlu Kita Perhatikan Bahwa Kerja Itu Berupakan Bukan Merupakan Fungsi Keadaan Jadi Berbeda Dengan Energi Kalau Energi Adalah Merupakan Fungsi Keadaan Tapi Kerja Itu Bukan Merupakan Fungsi Keadaan Jadi Kita Tidak Bisa Menuliskan Delta W Sama Dengan W Keadaan Akhir Dikurang W Keadaan Awal Berbeda Dengan Energi Kita Bisa Menuliskan Delta E Sama Dengan E Keadaan Akhir Dikurang E Keadaan Awal Jadi Misalnya Suatu Sistem Suatu Sistem Itu Berisi Gas Disitu Ada Berisi Gas Kondisi Awalnya Kemudian Ada Piston Piston Itu Bisa Bergerak Sesuai Dengan Gaya Yang Diberikan Jadi Kepada Piston Itu Terdapat Pressure Terdapat Tekanan Sebesar Satu Atmosfer Besar Tekanan Atmosfer Ketika Gas Atau Sistem Itu Memuai Maka Sistem Itu Akan Mendorong Piston Keatas Akan Mendorong Piston Keatas Berarti Terdapat Delta V V Berarti Delta V V Kondisi Akhir Dikurang V Kondisi Awal Sama Dengan Positif Kita Katakan Delta V Lebih Besar Dari 0 Jadi Kalau Delta V Lebih Besar Dari 0 Terjadi Perubahan Bertambah Besar Volume Maka Min P Dikali Delta V Akan Menjadi Negatif Min P Dikali Delta V Akan Menjadi Negatif Min P Dikali Delta V Adalah W Jadi Kalau W Negatif Kita Lihat Kembali Disitu Kalau W Itu Negatif Berarti Work Done By The Sistem On The Surrounding Jadi Kerja Dilakukan Oleh Sistem Kepada Lingkungan Jadi Sistem Melakukan Kerja Kepada Lingkungan Sehingga Terjadi Pergeseran Piston Itu Ke Atas Baik Kita Lanjutkan Dengan Contoh Soal Misalnya Suatu Sample Gas Nitrogen Volumenya Memuai Memuai Dari 1,6 Liter Menjadi 5,4 Liter Pada Suhu Yang Konstan Pada Suhu Konstan Berapa Kerja Yang Dilakukan Dalam Satuan Joule Jika Gas Memuai A Pada Tabung Dan B Pada Tekanan Tetap Jadi Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Bila Gas Tersebut Memuai Pada Tabung Jadi Berdasarkan Karena Pertanyaannya Berapa Kerja Yang Dilakukan Kerja Itu Adalah Min P Dikali Delta V Sekarang Kita Hitung Delta V 1,6 Liter Menjadi 5,4 Liter Berarti Delta V 3,8 Liter Kemudian Pada Bagian A Pada Tabung P 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 0 Berarti W Sama Dengan 0 Dikali 3,8 Min 0 Dikali 3,8 Berarti 0 Liter Atmosfer 0 Joule Yang B Delta V Sama 3,8 Liter Kemudian P P Di situ Adalah 3,7 Atm Maka W Adalah Min 14,1 Liter Atmosfer Berarti Tanda Negatif Berarti Sistem Melakukan Kerja Sistem Melakukan Kerja Kepada Lingkungan Kalau Kita Rubah Karena Yang Ditanyakan Adalah Dalam Joule 1 Liter Atmosfer Adalah 101,3 Joule Jadi Kita Rubah Itu Akan Menjadi Berapa Min 1430 Joule Jadi Besarnya Kerja Yang Dilakukan Sistem Balen Nikon Adalah 1430 Joule Berikutnya Kita Akan Membahas Mengenai Entalpi Reaksi Kimia Karena Reaksi Reaksi Kimia Yang Berlangsung Tadi Delta E Sama Dengan Q Ditambah W Entalpi Itu Adalah Perubahan Energi Pada Tekanan Konstan Atau Kalor Kalor Pada Tekanan Konstan Q Pada Tekanan Konstan Itu Adalah Entalpi Jadi Q Disitu Pada Tekanan Konstan Sama Dengan Delta H Jadi Entalpi Itu Melambangkan Dengan Delta H Maka Kalau Kita Menurunkan Dari Persamaan W Sama Dengan Min V Delta V Artinya Dari Persamaan Yang Di Delta H Dikurang V Delta V Atau Bisa Kita Rubah Persamaan Delta H Sama Dengan Delta E Ditambah V Delta V Ini Adalah Persamaan Untuk Entalpi Kini Perubahan Entalpi Jadi Ini Bergantung Kepada Delta V Jadi Beda Antara Entalpi Dengan Delta Delta E Itu Adalah Di Pada Delta V V Dikali Delta V Itu Yang Melentukan Perbedaan Entalpi Itu Biasanya Digunakan Untuk Menghitung Aliran Kalor Kedalam Atau Keluar Sistem Dalam Proses Yang Terjadi Pada Tekanan Konstan Ini Yang Dikaris Bawahi Jadi Untuk Proses Yang Terjadi Pada Tekanan Konstan Itu Kita Bisa Mengatakan Sebagai Entalpi Misalnya Proses Ini Gambar Diagram Energi Yang Yang Tadi Kita Munculkan Lagi Misalnya Dua Proses Pembentukan H2O Dari H2O Dan O2 Itu Adalah Exotermik Dimana Sistem Itu Melepaskan Energi Jadi Sistem Melepaskan Energi Kepada Lingkungan Ini Bisa Kita Katakan Delta H Itu Adalah Entalpi Produk Dikurang Entalpi Reaktan Jadi Kalau Pada Sistem Yang Exotermik Ini Yang Di Sebelah Kiri Delta H Produk Itu Lebih Kecil Daripada Delta H Reaktan Produknya Adalah H2O Kemudian Reaktannya Ada H2 Plus O2 Jadi Dikatakan Delta H Deltanya Akan Bernilai Produk Dikurang Reaktan Berarti Negatif Delta H Negatif Ini Pada Sistem Yang Exotermik Sebaliknya Pada Yang Endotermik Produknya Itu Energinya Lebih Besar Daripada Reaktan Maka Delta H Akan Menjadi Positif Jadi Untuk Exotermik Delta H Negatif Endotermik Delta H Bernilai Positif Ini Pembahasan Tadi Jadi Untuk Sistem Yang Exotermik Itu Sistem Menerima Maaf Ini Yang Endotermik Sistem Menerima Panas Berarti Delta H Positif Misalnya 6,01 Kilo Joule Itu Diterima Untuk Setiap Satu Mol S Yang Meleleh Pada Sulu 0 C Dan Tekanan 1 Atmos Jadi Untuk Proses Perubahan H2O Solid Menjadi H2O Liquid Itu Diperlukan Sebanyak 6,01 Kilo Setiap Mol Setiap Mol H2O Ini Untuk Yang Sistem Exotermik Sistem Melepas Panas Delta H Negatif Metana CH4 Pembakaran Metana Menghasilkan CO2 Dan H2O Itu Melepaskan 890,4 Kilo Joule Tidak hanya Negatif Itu Maksudnya Sistem Melepaskan Kalor Kepada Lingkungan Untuk Penulisan Persamaan Termokimia Itu Menuliskan Persamaan Reaksi Kimia Biasa Tetapi Dilengkapi Dengan Delta H Entalpinya Misalnya H2O Solid Menjadi H2O Liquid Memerlukan Ener Kalor Sebesar 6,01 Kilojoule Delta H Sama Dengan 6,01 Kilojoule Ini Disebut Persamaan Termokimia Di Dalam Persamaan Termokimia Itu Berlaku Apabila Kita Membalikkan Suatu Persamaan Jadi Tadinya Solidnya Itu Sebagai Reaktan Sekarang Kita Jadikan Produk Maka Delta H Sama Tetapi Tandanya Berubah Jadi Kalau H2O Liquid Berubah Menjadi H2O Solid Maka Delta H Adalah Negatif 6,01 Kilojoule Karena Kita Rubah Reaktan Sekarang Menjadi Produk Kemudian Kemudian Apabila Kita Mengalihkan Kedua Ruas Persamaan Termokimia Dengan Suatu Faktor N Maka Nilai Delta H Juga Harus Berubah Dengan Faktor Yang Sama Yaitu Sebesar N Misalnya 2H2O Menghasilkan 2H2O Menghasilkan 2H2 Liquid Delta H Nya Adalah 2 Dikali 6,01 Jadi Kalau Kita Mau Karena Apakah Delta H Berdasarkan Banyaknya Mol Jadi Banyak Mol Kalau 2 Mol H2O Berarti Delta H Nya Adalah 2 Kali Delta Entalpi Awal Kemudian Kita Harus Selalu Menuliskan Wujud Benda Wujud Fisik Daripada Benda Atau Fasa Benda Reaktan Dan Produk Karena Akan Berbeda Misalnya H2O Solid Menjadi H2O Liquid Itu Delta 6,01 Kilo Joule Tetapi Kalau H2O Liquid Menjadi H2O Gas Itu Delta Hanya 44,0 Kilo Harus Selalu Menuliskan Bentuk Fisik Daripada Reaktor Atau Produk Oke Nah Ini ada pertanyaan Berapa Kalor Dihasilkan Jika 266 Gram Fospor Putih Dibakar Di udara Jadi Fospor Di udara Menghasilkan P4O10 Padatan Diketahui Delta H Daripada Reaksi Ini Adalah Min 3 Min 3.0 13 Kilo Joule Jadi Kalau Ada 266 Gram Fospor Kita Rubah Menjadi Mol Fospor Kemudian Kita Rubah Menjadi Kilo Joule Setiap Mol Fospor Itu Melepaskan 3.013 Kilo Joule Jadi Kalau Saling Menyadakan Kita Dapatkan Persamaan Akhir Satuan Akhir Yaitu Dalam Kilo Joule Berarti 266 Gram Itu Akan Menghasilkan 6400 Kilo Joule Yang Dilepaskan Ke udara Kita Lihat Sekarang Perbandingan Delta H Dan Delta E Apa itu Delta H Dan Delta E Sudah Dijelaskan Misalnya Reaksi Natrium Logam Natrium Jika Diculupkan Jika Dimasukkan Kedalam Air Akan Menghasilkan Suatu Ledakan Akan Menghasilkan Suatu Dia Melepaskan Energi Besarnya Adalah 367,5 Jadi Kalau Melepaskan Tandanya Delta H Negatif Kilo Joule Per Mol Delta E Berarti Kalau Pada 25 Celcius 1 Mol H2 Itu Sama Dengan 24,5 Liter Pada 1 ATM Berarti P Dikali Delta V V Satu Atmosfer Kemudian Volume Delta Perubahan Volumenya Itu 24,5 Liter Maka V Dikali Delta V Itu Kalau Dibulatkan 2,5 Kilo Joule Kemudian Delta E N V V E Di Dikali H Dikurang V Delta V Berarti Delta H Min 367,5 Kilo Joule Per Mol Dikurang V Dikali Delta V 2,5 Kilo Joule Per Mol Berarti Delta E Min 370,0 Kilo Joule Per Mol Jadi Disini Hanya Ada Sedikit Perbedaan Antara Delta E Dan Delta H Digambarkan Disitu Disitu Udara Kemudian Pada Sistem Sistem Itu Ada Air Kemudian Ketika Dimasukkan Terjadi Reaksi Tadi Dilepaskan H2 Maka H2 Tadi Akan Melakukan Kerja Kepada Lingkungan Sehingga Delta Akan Terdapat Delta V Baik Ini Adalah Beberapa Soal Dan Pembahasan Dari Buku McMurie Dikatakan Hitunglah Kerja Dalam Kilo Joule Yang Dilakukan Pada Reaksi Dimana Volume Volume Memuai Dari 12 Liter Menjadi 14 Liter Melawan Tekanan Eksternal Tekanan Luar P Ini Adalah 5 Atmosfer Nah Disini Kita Akan Diminta Untuk Menghitung Menghitung Berapa W W W Adalah Kerja Ya W Itu Rumusnya Adalah Min P Dikali Delta P 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 Atm Atm Kemudian Delta V Berapa Delta V 14,5 Dikurang 12 Yaitu 2,5 Liter Jadi V Adalah Min 5 Atm Dikali 2,5 Liter Min 12,5 Liter Atmosfer Karena Yang diminta Adalah Dalam Satuan Joule Maka Kita Rubah Liter Atmosfer Menjadi Joule Cara Mengalihkan Dengan Faktor Satu Liter Atmosfer Adalah 101 Joule Maka Dihasilkan Min 1,3 Kali 10 Pangkat 3 Joule Kita Buat Dalam Kilo Joule Berarti Min 1,3 Kilo Joule Berikutnya Ini Adalah Soal Berkaitan Dengan Entalpy Suatu Reaksi Nitrogen Dengan Hidrogen Menghasilkan Amonia Memiliki Entalpy Delta H Sama Dengan Min 92,2 Kilo Joule Perhatikan Disini Delta H Negatif Berarti Reaksinya Adalah Exothermik Dimana Sistem Kalor Dilepaskan Yang Menjadi Pertanyaannya Berapa Nilai Delta E Dalam Kilo Joule Apabila Reaksi Tersebut Berlangsung Pada Tekanan Konstan Konstan Pressure 40 Atmosfer Kemudian Perubahan Volumenya Adalah Min 1,12 Liter Ya Kalau Delta P Itu Negatif Berarti Volumenya Bertambah Kecil Ya Sekarang kita Diberikan Perubahan Entalpy Kemudian Ada Perubahan Volume Kemudian Ada Tekanan Maka Yang Yang Ditanya Itu Apa Tanyanya Adalah Berapa Perubahan Energi Delta E Jadi Dari Persamaan Delta H Sama Dengan Delta E Ditambah P Delta V Itu Kita Akan Kemudian 40 Dikali Min 1,12 Liter Berarti Min 44,8 Liter Atmosfer Ya Kita Kalikan Ya Sehingga Delta E Itu Min 92,2 Dikurang Min 4,52 Kilojoule Sama Dengan Min 87,7 Kilojoule Disini Delta E Lebih Kecil Dari Atau Lebih Kecil Maksudnya Less Negative Lebih Apa Namanya Kurang Negatifnya Dibandingkan Delta H Kenapa Itu Terjadi Karena Volume Yang Berubah Itu Negatif Jadi Karena Produk Atau Yang Dihasilkan Itu Volumenya Lebih Kecil Daripada Reaktan Maka Terjadi Kontraksi Sehingga PP Nya Itu Menjadi Lebih Kecil Diperoleh Lebih Kecil Oleh Situ Ini Berikutnya Soal Berikutnya Adalah Ini Pertanyaan Adalah Kalor Berapa Kalor Yang Dilepaskan Jika 5 gram Aluminium Aluminium Ya Bereaksi Dengan Fe2O3 Itu Reaksinya 2Al Ditambah Fe2O3 Menghasilkan 2Fe Ditambah Fe2O3 Menghasilkan Apa Delta H Nya Adalah Min 852 852 Kilojoule Ini Ini Juga Ada Reaksi Exothermic Dimana Delta H Nya Adalah Negatif Jadi 852 Kilojoule Itu Adalah Panas Yang Dilepaskan Panas Yang Dilepaskan Ke Lingkungan Untuk Setiap 2 Mol Al Perhatikan 852 Itu Adalah Untuk 2 Mol Al Nah Sekarang Untuk Mengetahui Berapa Banyak Kalor Yang Dilepaskan Jika 5 Gram Al Jadi 5 Gram Al Ini Akan Kita Rubah Dulu Menjadi Mol Dengan Membagi Al Daripada Al Yaitu 26,98 Maka 5 Gram Dibagi 26,98 Itu Adalah 0,185 Mol Al Jadi 5 Gram Itu Setara Dengan 0,185 Mol Aluminum Kemudian Karena 2 Mol Al Itu Melepaskan 852 Kilo Joule Kalor Maka 0,185 Mol Al Itu Melepaskan 78,8 Kilo Joule Atau Kalau kita Hitung 0,185 Mol Itu Dikali Dengan Setiap 2 Mol Al Itu Melepaskan 852 Maka Kalau 0,185 Itu Sama Dengan 78,8 Kilo Joule Nah Kemudian Ini ada Latihan Soal Anda Bisa Hitung Sendiri Itu Pertanyaan Hampir Sama Dengan Pertanyaan Sebelumnya Yang Ditanya Berapa Kalor Yang Dilepaskan Atau Diserap Oleh Masing-masing Reaksi Berikut Untuk Yang A Itu Delta H Negatif Berarti Kalor Itu Dilepaskan Kalau Yang B Delta Hanya Positif Berarti Kalor Itu Diserap Pada A Berapa Banyak Kalor Yang Dilepaskan Itu Bergantung Kepada Berapa Mol Propana C3H8 Dihitung Dulu 15,5 Gram C3H8 Itu Berapa Mol Karena Satu Mol Itu Melepaskan 2.219 Kilo Joule Maka Kalau Sekian Mol Propana Itu Berapa Anda B Begitu Juga Yang B Disitu Barium Hidroksida Oktahidrat BA OH2 Kali 8 H2O Bentuk Hidrat Daripada Barium Hidroksida Setiap Satu Mol Barium Hidroksida Menyerap Sistem Menyerap Kalor 80,3 Kilo Joule Jadi Kalau 4,88 Gram Itu Dirubah Dulu Menjadi Mol Barium Hidroksida Oktahidrat Baru Kita Bisa Menghitung Berapa Kalor Yang Diserap Oleh 4,88 Gram Barium Hidroksida Oktahidrat Mudah-mudahan Anda Bisa Mengerakannya Di rumah Kemudian Soal Yang Berikutnya Itu Nitrometana CH3 NO2 Itu Sering Digunakan Sebagai Bahan Bakar Dalam Direct Reserves Dalam Balapan Mobil Itu Kalau Dia Terbakar Akan Menghasilkan Reaksi Sebagai Berikut CH3 NO2 Ditambah O2 Menghasilkan CO2 Tambah H2O Tambah NO2 Dia Melepaskan Kalor Sebesar 2441,6 Kilo Joule Sekarang Berapa Kalor Yang Dilepaskan Jika 100 gram Nitrometan Terbakar Ini Sama Dengan Tadi Jadi 100 gram Nitrometan Kita Rubah Dulu Menjadi Mol Kemudian Mol Terubah Menjadi Berapa Kalor Kalau 4 Mol Nitrometan Itu Melepaskan 2441,6 Maka Kalau 100 gram Nitrometan Itu Berapa Kalor Yang Dilepaskan Saya Rasa Anda Bisa Menujakan Yang Baik